Berikut ini cara screenshot di HP Samsung Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Disini kita akan bahas beberapa cara Pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai Nah untuk cara yang pertama yaitu Dengan menggunakan tombol ya Nah ini kalian tekan tombol power dan tombol untuk mengecilkan volume secara bersamaan Nah maka akan mengambil screenshot ya teman-teman ya Nah jadi itu untuk cara yang pertama Kemudian cara yang kedua teman-teman bisa menggunakan yang namanya menu asisten seperti ini Nah itu juga bisa mengambil screenshot tanpa harus menekan tombol yang di samping ini Jadi untuk menu asisten harus kalian aktifkan terlebih dahulu yaitu di bagian pengaturan Kemudian kalian gulir lalu klik di bagian aksesibilitas Lalu klik di interaksi dan kecekatan Kemudian ini ada menu asisten kalian aktifkan Lalu disini kita bisa lihat di bagian menunya Nah di ini pilih item menu asisten Kalian harus tambahkan yang namanya gambar layar ya Nah kalau dia belum ada disini kalian cari di bawah lalu kalian klik Maka dia akan bertambah Kemudian disini kalian juga bisa mengatur transparansi Kemudian tampilkan sebagai icon ads Nah ini dia sebenarnya tampilnya seperti ini ya teman-teman ya Jadi kalau kita aktifkan yang ini dia agak tersembunyi Nah itu untuk cara yang kedua mengambil screenshot dengan menggunakan menu asisten Kemudian cara yang ketiga kalian bisa menggunakan Icon ini ambil gambar layar di bagian pusat kontrol Nah seperti itu Lalu kemudian selanjutnya Untuk cara yang terakhir Yaitu bisa menggunakan panel ads seperti ini ya Nah ambil gambar layar Nah untuk panel ads ini kalian bisa cari di bagian aksesibilitas juga Sorry bukan di bagian tampilan ya teman-teman ya Nah kita cari di bagian tampilan Kemudian gulir Lalu pilih panel ads Nah disini kalian aktifkan terlebih dahulu Baru muncul ya Kalau nggak diaktifkan ya nggak akan muncul Kemudian disini ada yang panel kalian klik Kemudian disini pastikan kalian memilih yang ini yang tugas Dan pastikan di dalamnya ada yang namanya ambil gambar layar ya Kalau nggak ada kalian bisa cari disini Kemudian di klik Kalau nggak ada kalian bisa cari disini Kemudian kalian klik Nah maka dia akan bertambah Kemudian kalian juga bisa tambahkan aplikasi dan lainnya ya Nah disini ada gagang Untuk settingan kalian bisa pelajari sendiri Nah misalnya disini untuk warna bisa diubah Kemudian transferansinya juga bisa diatur Ukuran lebar dan lainnya ya Nah sekarang kalau udah aktif Kalian tinggal menggunakan fitur ini Untuk mengambil screenshot Nah seperti itu Kemudian untuk screenshot panjang Teman-teman bisa cari daerah yang bisa digulir seperti ini Baru bisa mengambil screenshot panjang ya Nah kalian ambil screenshot Lalu klik di bagian ini Panah ke bawah Maka dia akan mengambil screenshot panjang Nah seperti itu Oke teman-teman itu saja Semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya